Intro Sahabat GKI, seorang anak sekolah minggu datang kepada saya dan berkata, Kak, coba jawab pertanyaan saya, kenapa hujan itu menyenangkan? Saya mengatakan, ya itu tentu karena kamu senang hujan, tetapi anak sekolah minggu itu mengatakan, tidak Kak, hujan itu menyenangkan, mengapa? Karena turunnya rame-rame, kalau turunnya satu-satu bukan hujan namanya, tetapi gerimis. Lalu anak sekolah minggu itu melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua, Kak, kenapa gigi itu berguna? Lalu saya mengatakan, kenapa ya? Dengan tersenyum, dia mengatakan, karena rame-rame berbaris rapi, kalau satu-satu namanya ompong. Kenapa nasi lesat dan menyenangkan? Segera saya mengatakan, ya karena dihidangkan rame-rame, kalau satu-satu itu namanya butiran, orang Jawa mengatakan upo dan tidak ada artinya. Saudara-saudara jawaban anak ini membuat saya kemudian berpikir yang indah dan menyenangkan di dalam hidup ini adalah ketika kita ada di dalam kebersamaan. Ketika kita rame-rame bersama dengan sahabat-sahabat kita, saudara kita dan teman-teman kita. Sang pengkotbah di dalam pengkotbah pasal yang keempat ayat sembilan dan ayat yang ke sepuluh mengatakan juga hal yang sama. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam ceripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Sang pengkotbah di dalam kotbah pasal yang keempat ayat sembilan dan ayat yang ke sepuluh mengatakan kepada kita, bahwa hidup di dalam kebersamaan itu indah dan menyenangkan. Karena di dalam kebersamaan itu ada cinta kasih, persaudaraan dan kesediaan untuk saling menolong dan berbagi. Karena itu mari sahabat GKI, kita hidup di dalam kebersamaan. Kebersamaan, supaya di dalam kebersamaan ada cinta kasih, ada saling menolong dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Terima kasih sudah menyiasikan program ini. Kalau Anda diberkati melalui program ini, silakan bagikan kepada rekan-rekan saudara, keluarga saudara, sahabat-sahabat saudara melalui jaring sosial. Saya Heni Yulianti, salam kentakasih Indonesia, Tuhan memberkati.